Hai semuanya, balik lagi ke channel aku Jadi di video kali ini, aku bakal bikin first impression plus review Untuk Foundation-nya Emina yang terbaru Yaitu Emina Bear With Me Mineral Mild Foundation Jadi kalo kalian follow Instagram aku Kalian pasti udah pernah liat Karena aku udah pernah taro di Instastory Tapi aku excited banget Karena akhirnya Emina ngeluarin foundation Dan aku excited banget Karena aku tuh tipe orang yang lebih Make foundation daripada cushion Karena entah kenapa Kayaknya tuh aplikasiin foundation lebih satisfying Daripada cushion Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya Oke guys, jadi aku bakal kasih liat dulu Ini packaging dari Si Emina Bear With Me Mineral Mild Foundation-nya Jadi tuh dia kayak di Plastik, dia tuh ngingetin aku banget Sama foundation-nya Benefit yang Flawless Happy Oxygen Foundation Aku kurang inget namanya apa, tapi aku bakal taro disini Dan dia ini ada 4 shades Dari nomor 1 light Terus 2 natural 3 caramel Dan 4 mocha Sekarang aku bakal bacain dulu Klaim-klaim dari si foundation ini Jadi yang aku tau katanya foundation ini tuh super ringan Terus dia juga ada semi matte finish katanya Terus dia juga ada SPF 25-nya Di packagingnya disini ada SPF 25 Dan dia itu katanya last up to 8 hours atau 8 jam Nah jadi nanti di video ini aku juga bakal tes ketahanannya apakah dia bakal last up to 8 hours atau enggak Jadi stay tune terus di videonya Sekarang aku bakal nge swatch satu-satu dari yang shade-nya paling gelap yaitu nomor 4 Kalian bisa denger ini tuh foundationnya super liquidy banget Super watery Cair banget Kalian mesti hati-hati banget sih menurut aku kalo buka foundation ini Karena dia beneran secair itu Nih jadi aku udah swatch semuanya Ini dari nomor 4 3 2 1 Jadi emang shadenya itu gak banyak Agak set sih ya Karena ini tuh masih agak jump banget gitu Maksudnya lompat-lompat banget Yang aku agak kurang suka juga karena Dia tuh undertone-nya lebih ke pink gitu Jadi itu guys aku juga mau bilang Sebenernya ini tuh bukan bener-bener first impression Karena aku udah pernah cobain Cuman aku pengen bikin video karena Aku pengen lebih jelas lagi ngejelasinnya Karena kan kalo di insasur itu takut kelamaan Jadi kalo di youtube kan kita bisa berpanjang-panjang ria Nah karena aku tau si foundation ini tuh agak on the matte side Dan aku kan orangnya Kuitnya kering seperti yang aku udah bilang jutaan kali Jadi aku bakal mempersiapkan kuit aku dulu pake pelembap atau primer yang ngelembapin Jadi aku bakal pake dari makeover Ini yang Power Skin Water Charge Moisturizer Aku pake ini karena ini tuh primernya ngelembapin tapi gak bikin hasil looknya tuh jadi kayak dewy banget gitu loh Jadi maksudnya dia tuh gak bakal ngerubah finish asli dari si foundationnya Tapi dia bakal ngelembapin kulit kita Dan aku juga suka banget sama konsistensinya karena Hot banget nyerepnya jadi enak Oh ya disini dia juga dibilang dia tuh non-comedogenic and non-acnegenic Jadi itu plus banget pastinya Nah sekarang aku bakal baca gimana cara aplikasiinnya Jadi disini di belakang packagingnya ada Cara pakaiannya itu kocok botol sebelum digunakan Dan aplikasikan foundation secukupnya Pada wajah dan leher kemudian ratakan dengan jari atau sponge oke Jadi kita bakal kocok dulu Akal taruh di belakang tangan aku Nah aku denger tuh katanya di anjuringnya tuh 5 pump atau 5 drop 5 drop sih bukan pump karena kan kalau pump ditekan ya Jadi 5 tetes gitu Nah ini udah 5 tetes banyak ini Tuh Berarti aku cobain nomor 1 light kalau aku belum bilang Ini aku bakal taruh aja Ini dia tuh super ringan banget teksturnya Belum ke blend aja aku bisa rasain itu ringan banget Ini udah aku taruh di mukaku Aku bakal blend pake sponge Ini spongenya udah aku basahin juga Jadi udah super fluffy Dia ini walaupun semi matte finish Dia tuh tetep gampang banget di blendnya Tuh Biasanya yang aku rasain sama matte foundation itu Dia tuh nge-setnya cepet banget Jadi pas kita taruh di muka itu Kita mesti cepet banget gitu kan ngeblendnya Nah kalau ini tuh kayak santai aja gitu loh Nggak masih buru-buru banget Karena dia bakal masih ngeblend dengan bagus banget tuh Seamless Nggak ada kayak ngeblok-ngeblok gitu Jadi ini aku udah selesai ngeblend Pake 5 tetes dari foundationnya Kalian bisa liat kuit aku udah mulai rata gitu Warna kulitnya Dan dikasihin pelembab atau primer pelembab tadi Kuit aku tuh nggak kerasa kering banget Tapi kemarin tuh aku nggak pake primer yang lambapin banget Dia juga nggak bikin terlalu kering Jadi menurut aku masih oke banget Apalagi buat kalian yang kuitnya lebih oily atau normal gitu Ini kalian bakal suka Apalagi buat sehari-hari Karena dia bakal ngekontrol minyak juga at the same time Jadi nggak bakal yang cepet-cepet lumer Atau cepet-cepet bleber gitu foundationnya Tapi yang aku liat itu emang coverage-nya itu Kalian nggak bisa banget bandingin sama foundation-foundation Yang full atau medium coverage ya Ini tuh bener-bener sheer coverage Jadi kalau kalian nanya coverage-nya gimana Aku ini tuh masuk ke kategori sheer coverage Dia nggak gitu bisa kalian nutupin Mungkin bekas jerawat yang keliatan banget Atau jerawat gitu Karena ini tuh masih keliatan banget Apa tekstur-tekstur kulit aku Tapi menurut aku ya Aku tuh suka banget loh foundation yang kayak gini Karena dia tuh hasilnya kayak kulit gitu loh Jadi kita pas udah selesai pake makeup Itu tuh kita nggak keliatan kayak dempulan Kita nggak keliatan kayak cakey banget Atau makeup banget Ini tuh masih keliatan banget kayak kuit kita Dan kuit kita tuh jadi kayak sehat gitu Jadi menurut aku foundationnya itu perfect banget Kalo misalkan kalian mau ke kampus Atau emang mau ke sekolah pake foundation Kayaknya kalian masih bisa banget pake ini Karena dia tuh bikin kulit makin keliatan bagus Jadi kayak ngeratain warna kulit gitu Jadi kayak keliatan lebih sehat Lebih fresh Tapi nggak keliatan kayak kalian tuh pake too much makeup Atau kalo kalian emang suka foundation sheer in general Kalian bakal suka banget sih sama ini Karena dia tuh bikin kulit keliatan yang sehat Oh my god aku suka banget Oke tapi karena seperti kalian bisa liat Dia tuh nggak gitu bisa nutupin bawah mata aku Bakal tambahin lagi di belakang tangan aku Mungkin 5 lagi Jadi aku bakal tambahin ini tuh buat di area-area Yang kayak tadi di bawah mata Nih guys jadi ini udah hasil dari aku aplikasiin lagi tadi 5 tetes lagi dan ini udah nutupin banget Under eye aku yang lebih gelap Terus kayak area-area lain yang masih tadi kayak Keliatan banget Walaupun ketutup Dia nggak bikin kulit aku kayak keliatan cakey Atau keliatan kayak foundation banget Ini aku suka banget sih parah Sekarang aku bakal ngelanjutin makeup aku Sampai selesai Nanti aku bakal balik lagi Oke guys jadi ini aku udah selesai makeupnya Tadi aku itu set si foundationnya Pake sedikit powder Tapi cuma di bagian-bagian yang biasanya aku creasing Kayak di bagian bawah mataku Sama di smile lines Yang lain tuh kayak cuman seasa lewatnya aja Jadi ini hasilnya Dan personally aku cinta banget Parah sama hasil dari complexion aku Karena pokoknya bagus deh Nggak bisa dikatakan dengan kata-kata Pokoknya kalau kalian ngeliat in real life itu Mukanya tuh cuman keliatan kayak sehat aja Tapi tetep keliatannya tuh kayak rata gitu warnanya Dan imperfectionsnya lumayan nggak gitu terlalu keliatan Dan yang aku suka juga Dia kan ada SPF 25-nya Jadi lumayan banget Kalau misalkan kita mau pake ini Untuk sehari-hari Udah ada SPF-nya Walaupun menurut aku SPF 25 tuh masih rada kurang So far so good banget sama foundation Emina Yang mineral mild foundation Abis ini aku bakal check in sekitar 8 jam terakhir Jadi jangan lupa stay tune terus Sampai di akhir videonya Supaya kalian tau review aku sampai akhir Oke? Hai guys Jadi disini tuh udah jam 10-an Jadi udah hampir 8 jam aku pake foundation ini Dan kalian bisa liat Ini tuh foundationnya 80% masih ada banget di muka aku Padahal ini aku udah melewati banyak kegiatan Jadi Sumpah ini tuh sesuai banget sama claim-nya Dia tahan lama banget Walaupun konsistensi atau coverage-nya tuh Nggak sebanyak itu Jadi aku super cinta banget sama foundation ini Aku pake kamera Ini pake kamera iPhone BTW Kamera depannya Dan ini aku bakal deketin Nih di bagian pipi aku Masih attached banget semuanya Paling di bagian hidung Karena kan tadi tuh aku keluar BTW Pake masker Jadinya ya pasti ada lah ya Yang ke Apa? Ilang-ilang di bagian hidung sini Sama sini pasti wajar banget Tapi Udah pake masker aja Masih nggak sehilang itu BTW Oh my god Ini bagus banget Parah Dia tuh nggak gampang langsung berminyak Karena ini jujur Muka aku tuh nggak nambah minyak sedikit Maksudnya sedikit pasti ada Tapi nggak yang kayak gimana banget Jadi sumpah ini aku cinta banget sama foundationnya Parah So buat final rank-nya Aku bakal ngerank foundation ini 8.10 Karena mungkin dua Diantaranya itu Mungkin karena shades-nya ya Menurut aku kurang banget Jadi Kalo misalkan mungkin shades-nya ditambahin Ini bakal 10.10 guys Karena sebagus itu menurut aku Oke guys Jadi segitu aja buat video kali ini Aku harap kalian suka Kalo misalkan kalian suka Jangan lupa kasih like-nya Dan aku bakal ketemu kalian Di video aku yang selanjutnya Dadah